selamat menikmati teman-teman, hari ini aku mau bikin bolu pisang yang super simple banget, disini udah ada pisang ini kecil-kecil banget ya teman-teman pisangnya jadi aku pakai 5, kalau yang besar cukup pakai 1 atau 2 aja disini juga ada tepung terigu pro rendah, 1 butil telur, extra vanilla ada susu bubuk, susu bubuk boleh skip ya, boleh pakai, boleh juga enggak, itu ada gula pasir baking powder soda kue dan sejumput garam caranya disini aku mau menggunakan garpu aja ya aku mau banyak-banyakin ini si pisangnya usahakan pisangnya yang benar-benar matang ya nah ini udah kayak gini ya teman-teman aku gak mau lembut banget karena aku mau ada masih ada serat-seratnya pisangnya gitu teman-teman kalau udah kayak gini aku mau ayak terigunya semua langsung masuk gula gula, susu baking powder dan baking sodanya ya garam masuk semua langsung masuk telur juga aduk ini kue pisang super gampang banget ya hanya pakai garpu aja udah jadi campur sampai merata ya teman-teman kalau udah tercampur kayak gini masukkan minyaknya sekitar 2 sendok makan minyak minyak apa aja ya masukin juga vanila ekstranya campur campur sampai merata setelah tercampur rata aku mau masukkan ke ini cup-cup ini ya ini aku mau masukkan ke cup-cup kayak gini kalau teman-teman mau pakai loyang atau rantang aja juga bisa tapi aku lagi mau pakai kayak gini teman-teman jangan terlalu penuh ya nantikan makar melembang dan udah aku masukin semua ini semuanya dapat 4 cup kayak gini ya teman-teman aku mau begini ya biar gelembung-gelembungnya pada keluar dan disini aku udah panasin dan tian kuo nya tuh udah panas aku mau taruh 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 gini aja kalau gak ada tian kuo juga boleh pakai kukusan tuh kayak gini teman-teman tuh kayak gini teman-teman lalu tutup usahakan tutupnya dikasih serbet dikasih serbet kayak gini ya biar airnya jangan menetes di bolunya gitu tunggu 15 menit ya teman-teman nah ini udah 15 menit teman-teman kita buka ya wow kok jadinya kayak begini muncul-muncul banget tuh wow aku mau coba tusuk tes tuh udah matang ya siap diangkat ini hasilnya ini benar-benar kue tercepat ya bikinnya gampang banget tuh lagi nyeduh kopi mantap nih teman-teman dicoba ya terima kasih di selamat menikmati